Di Guyur hujan deras selama sehari semalam, ratusan rumah di empat desa kecamatan Labuan Pandeglang, Banten terendam banjir. Khawatir air terus meningkat, warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu pagi ini kota Sidoarjo Lumput terendam banjir, belasan sekolah yang berada di kawasan banjir terpaksa diliburkan. Warga empat desa di kecamatan Labuan Pandeglang, Banten, pagi ini harus beraktivitas di tengah rendaman banjir. Salah satu daerah yang terparah di terjang banjir terletak di kampung Cipunten Agung, desa Teluk, kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Di sejumlah lokasi, banjir akibat luapan sungai Cipunten merendam rumah warga hingga setinggi 1 meter. Akibatnya sebagian pemilik rumah terpaksa mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Nah ini ada berapa desa, Pak? Yang paling parah, desa Teluk, kemudian Labuan, termasuk Cibondan, termasuk desa Sepen sini bawah ini. Ada berapa rumah, Pak? Kira-kira, Pak? Kalau untuk sementara, data yang dikimpun sama bagi desa, masing-masing desa baru dikumpulkan, nanti akan saya inikan kembali. Tak hanya di Pandeglang, banjir juga merendam Sidoarjo, Jawa Timur. Pagi ini kawasan tengah kota Sidoarjo, Lumpuh. Sejumlah jalan poros kota terpaksa ditutup karena genangan air yang tinggi. Belasan sekolah yang berada di kawasan banjir juga terpaksa diliburkan hingga waktu yang belum ditentukan. Sejumlah buku pelajaran, rapor, dan lembar ujian siswa yang tersimpan di dalam lemari guru basah tak terselamatkan. Ya, bu, terkait dengan banjir ini bagaimana, Bu, untuk aktivitas belajar mengajar, Bu? Ya, sementara anak-anak dirumahkan, Pak, untuk belajar sendiri. Hmm, gitu, Bu, ya? Ya. Berapa kelas yang banjir, Bu? Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Jadi semuanya total libur, Bu, ya? Total, ya, libur. Jadi gimana, Dik? Libur, atau? Libur, Bu. Terus gimana dengan kondisi banjir ini? Ya, semoga cepat surat saja biar bisa menjalankan terhadap dengan lancar, Pak. Kondisi banjir di tengah kota Sidoarjo ini dipergerakan dapat semakin parah jika pemerintah tidak segera melakukan upaya pemompaan air untuk mengurangi volume genangan air di lokasi padat penduduk.